Pemirsa seperti yang kita ketahui, suplemen adalah sat yang berfungsi sebagai nutrisi pengganti makanan utama. Namun, bagaimana jika suplemen yang dibuat dari dasar minyak kelapa? Seperti apa khasiatnya? Mari kita ikuti liputannya. Ada yang tidak biasa dengan suplemen yang satu ini. Jika kita mengenal suplemen dengan menggunakan bahan alami berupa kandungan buah buahan dan vitamin, namun suplemen yang disepadayakan oleh anak-anak Papua ini mengandung bahan dasar minyak kelapa yang sudah diolah. Khasiatnya pun sangat banyak dan sangat baik untuk perkembangan dan pertumbuhan metabolisme tubuh. Selain itu juga cocok dikonsumsi bagi pasien yang menderita penyakit berat seperti tumor, kanker, dan diabetes. Membuatan minyak kelapa murdi atau dirijen petunjukkan, koron dari kelapa tua. Kelapa tua, kemudian kelapa tua diolah, dikipas, kemudian diparuk lapanya, baru santannya dipres. Lapanya diparuk, santannya dipres. Setelah itu santannya dibiarkan. Dibiarkan selama 24 jam sampai minyaknya akan keluar. Jadi tidak ada proses-proses kimiawi, tidak ada proses teman-teman. Prosesnya sangat alami. Untuk produk lokal yang satu ini Anda tidak perlu mengeluarkan banyak uang dari dompet Anda. Karena satu botol suplemen minyak kelapa ini dibanderol dengan harga 20 ribu rupiah saja. Namun, untuk sementara pemasaran suplemen ini masih terbatas di Papua saja. Prolisi tanggang, INews Jayapura memberitakan. Pemirsa dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir sudah perjumpaan kita dalam INews Papua hari ini. Mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, saya Reinsi Agnesia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian saudara dong semua. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian saudara. Terima kasih atas perhatian saudara. Terima kasih atas perhatian saudara. Terima kasih atas perhatian saudara.